selamat menikmati baik, jadi saya akan melanjutkan dari apa yang telah saya bahas kemarin kan saya menjelaskan pendugan parameter itu dibagi di dua yaitu pendugan parameter untuk satu populasi dan untuk dua populasi kali ini kita lebih fokus ke yang satu populasi nah, jadi untuk menghitung selang kepercayaan ini kita menggunakan penduganya ada yang penduga proporsi, ada yang penduga rataan, yuk lanjut selang kepercayaan baik, saya akan menjelaskan ulang selang kepercayaan selang kepercayaan ini adalah selang nilai yang dipercaya mencakup nilai parameter yang sesungguhnya nah, selang ini merupakan kombinasi dari pendugan titik yang kita cari nanti proporsi atau pendataan, dengan MOE atau margin of error nah, tingkat kepercayaan bagi selang ini sebaiknya tinggi ya mendekati satu, biasanya itu ditutupkan bisa 0,95 atau 0,9 ada juga 0,9 ya, tergantung selang kepercayaan ini biasanya dibentuk berdasarkan sebaran dari statistiknya itu sampling distribution yang pertama, itu selang kepercayaan proporsi nah, ini jika dari data kita memperoleh dugaan dari parameter proporsi P yaitu, ini P yang ada topinya kalau kita sebut P duga maka, selang kepercayaan atau SK selang kepercayaan ini nilainya 1 kurang alpha 100% untuk P dapat disusun dengan rumus P duga plus minus margin of error-nya ini biasanya dipakai Z alpha per 2 kali akar P kali 1 kurang P per N nah, dalam praktiknya itu P tidak diketahui sehingga, simpanan baku dari P duga dapat dihitung dari contohnya itu S sama dengan akar dari P duga kali 1 kurang P duga per N lanjut ke contoh soal sebuah lembaga survei mengambil contoh acak 2000 responden dan diperoleh 1120 diantaranya masih puas terhadap kinerja pemerintah buatlah selang kepercayaannya pada taraf nyata 5% atau ini 0,05 nah kan diketahui tadi 1120 yang puas atau ini peluang suksesnya jadi P duganya dapat kita hitung yang puas 1120 dibagi total respondennya itu 2000 jadinya 0,56 nah dengan N sangat besar sehingga kita dapat mengasumsikan bahwa P duganya ini menyebab normal dengan penduganya ada P dan P1 kurang P per N nah tadi itu disoal tidak diketahui populasinya cuman diketahui contohnya nah maka karena P tidak diketahui jadi P ini dapat dihampiri dengan P duga seperti yang telah dihitung tadi sehingga selang kepercayaan bagi P adalah P sama dengan P duga plus minus margin of errornya Z alfa per 2 nah ini diganti jadi akar P duga kali 1 kurang P duga per N nah ini penghitungannya bisa dilihat 0,56 plus minus Z kali Z 0,025 tadi alpanya 0,05 bagi 2 jadi 0,05 ini akar P duganya kita dapat 0,56 1 kurang 0,56 bagi 2000 dakarin nanti kita dapat hasil akhirnya 0,56 plus minus 0,02 di kesimpulannya kita percaya 95% bahwa selang kepercayaan bagi proporsi yang masih puas terhadap kinerja pemerintah berada pada selang ini selang bagi batas bawahnya 0,56 kurang 0,02 jadi 0,54 batas atasnya ditambahin jadi 0,58 gitu kedua selang kepercayaan rataan nah peduga titik dari parameter mu itu adalah x bar nah apabila ragam populasi ini diketanggui maka selang kepercayaan 1 kurang alpha dari 100% untuk parameter mu ini adalah x bar ini berguna titiknya plus minus margin of error ini z alpha per 2 nanti kita bisa lihat dari tabul z penghitungannya ini dikali sigma simpanan bakunya bagi akar n ini ukuran contohnya gitu nah selang kepercayaan rataan ini margin of errornya dapat berbeda tergantung dari besar ukuran contohnya kayak contohnya yang besar kecil nah yang ini kita contohnya ini besar itu lebih sama dengan dari 30 apabila ragam populasi tidak diketahui dan ukuran sampelnya besar itu n nya lebih besar sama dengan 30 maka ragam populasi dapat diduga dengan ragam sampel yaitu x kuadrat sehingga selang kepercayaan 1 kurang dari 100% untuk juga parameter mu adalah x bar ini penduduk titik plus minus nah ini margin of errornya beda jadi z alpha per 2 kali s kuadrat per akar n ini karena ragam populasi tidak diketahui selang kepercayaan rataan untuk contoh yang kecil yaitu n nya kurang dari 30 misalnya selang kepercayaan 1 kurang alpha 100% untuk parameter mu jika ragam populasi tidak diketahui dan ukuran jatuhnya kecil maka dapat dirumuskan dengan ini pluget titiknya x bar plus minus margin of errornya d alpha per 2 kali n kurang 1 kali s x bar ini t alpha per 2 n kurang 1 ini seban t student ya dengan n kurang 1 nya ini ini derajat bebasnya nah ini ini standard of errornya s x bar dapat dihitung dengan s per akar n lanjut ke contoh soal tentukan selang kepercayaan 99% bagi parameter rataan dayatan lampu jika diketahui naik tengah dan simpan baku dari 25 contoh acak dayatan lampu menyebar normal adalah 1990 dan 150 dari soal kita dapat ketahui alpha dari selang kepercayaannya itu 1% atau 0,01 habis itu dayat tengahnya atau rataan contohnya yaitu 1950 seban baku contohnya 150 nah dan ukuran contohnya ini 25 nah tadi kan karena ragam populasinya tidak diketahui dan n nya itu 25 masih kurang dari 30 sehingga selang kepercayaan bagi rataannya ini dapat kita rumuskan dengan x bar terus minus t alpha per 2 dengan derajat bebasnya n kurang 1 kali s per akar n ini x bar ini dapat jadi 980 plus minus t ini alpha per 2 nya 0,01 bagi 2 0,005 dan derajat bebasnya n kurang 1 25 kurang 1 jadi 24 ini simpan baku contoh 150 bagi akar n akar 25 nah hasil akhirnya kita dapat itu 1980 plus minus 83,9082 jadi kesimpulannya kita percaya 66% bahwa rataan populasi daya tan lampu berada di antar selang ini batas bawahnya diperangin jadi 1866,0918 kalau di jumlahin jadi 2063,9082 sekian dari saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian mantap terus ya video berikutnya sampai jumpa selamat menikmati